Halo teman-teman sekalian dimanapun anda berada, bagaimana kabarnya itu alapan kami dalam video maklumat ya. Oke teman-teman pada kesempatan ini saya sedikit berbagi ya tips bagaimana mengatasi maupun memperbaiki. Jadi ketika ada notifikasi yang muncul di email maupun di unsense kita, maksudnya di akun kita unsense-nya tersebut. Di mana kita diperintahkan untuk memuka yang namanya platform host situs. Nah disitu teman-teman ketika kita mendapatkan notifikasi tersebut maupun di dashboardnya unsense, jadi kita bingung. Kenapa bingung itu? Jadi kadang notifikasi itu langsung mengarahkan kita ke suatu permasalahan tersebut. Namun karena yang namanya platform ini kebanyakan teman-teman tidak diharapkan langsung ya. Maksudnya klik ini klik ini itu kadang tidak. Jadi kalau misalnya muncul notifikasi seperti yang langsung diharapkan itu lebih bagus. Jadi kita tinggal mengikuti saja. Nah disini teman-teman sebelum saya lanjutkan bagaimana cara mengatasinya maupun mengetahui perumat permasalahan kita itu. Disini saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi platform situs itu adalah merupakan kalau bahasa sederhananya adalah merupakan sebuah rangkaian rumah ya. Sebuah rangkaian rumah, maksudnya rumah situs kita itu yang tergabung atau yang saling terkoneksi maupun yang saling berhubung dengan satu sama lain. Nah disitu nanti benar-benar harus kita perhatiin karena ini penting sekali. Penting sekali harus kita perbaiki maupun kita perbaloi dan sesegera mungkin. Oke teman-teman, tanpa masa masih kita langsung saja ya. Ada pun tahapnya nanti maupun jemis-jemisnya seperti di layar monitor. Yang pertama teman-teman lakukan adalah dengan cara masuk ke YouTube Studio. Ya ini ya. Kemudian teman-teman lihat jumlah subscribernya. Ya biasanya itu kalau mepet maka bisa naik dan bisa turun. Nah itu nanti mengakibatkan suatu permasalahan. Jadi di dashboard channel Anda atau di dashboard YouTube Studio-nya. Nah kemudian teman-teman yang keduanya adalah perbaikan akan keguran terhadap konten kita. Nah biasanya itu bisa muncul pemberitahuan yang di email kita. Kemudian bisa juga muncul di dashboard YouTube Studio kita. Nah oleh karena itu teman-teman perlu mengetahui apa saja larang konten yang dilarang dalam oleh pihak YouTube itu. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini di sini ada 6 item. Nah ini harus diwaspadai dan jangan coba-coba untuk memastikan hal-hal begini. Karena nanti langsung akan dikasihkan pemberitahuan. Setelah pemberitahuan tidak diperbaiki maka akan dia langsung ngeblokir atau membuat kerja terhadap kita sendiri. Terusnya adalah dengan cara mencocokkan atau melihat profil AdSense Anda. Apakah sama dengan alamat atau pembayaran yang telah dimuat dengan informasi pajak maupun saat menautkannya channel YouTube tersebut. Apakah alamannya sama atau tidak. Nah seperti ini teman-teman. Nah di sini sudah masuk di Google AdSense. Jadi untuk mengubah atau merubah profilnya itu, info profilnya itu atau info metode pembayaran. Nah teman-teman tinggal masuk ke payment atau pembayaran. Jadi teman-teman itu harus samakan ya agar semuanya sinkron. Nah ini dia caranya login ke AlkodadSense. Kemudian klik navigasi kiri di pembayaran. Dan keluar. Kemudian klik yang alat tanda pensil. Kemudian lakukan perubahan atau menyamakan. Kemudian klik simpan. Nah itu dia teman-teman untuk metode pembayaran atau profil akan aku AdSense. Itu di situ silahkan di cek masing-masing ya. Nah teman-teman kurang lebih dia ini tuh seperti ini ya. Jadi profil pembayaran, profil AdSense itu ada di sebelah sini. Jadi nanti jika dia itu sudah maka akan ter-check list. Nah itu nanti yang teman-teman tim jauh ulang. Nah kemudian yang kalau teman-teman kita periksa adalah di iklan Anda. Jadi teman-teman untuk iklan tersebut teman-teman bisa masuk ke dashboard. Kemudian pilih content. Nanti teman-teman lihat icon iklannya di monetisasi. Kemudian ini di monetisasi ini. Ya teman-teman. Kemudian teman-teman lihat logo dolarnya itu apakah sudah berwarna hijau. Ataupun sudah diaktif atau belum. Nah teman-teman juga bisa masuk ke setelan. Lalu pilih default upload. Lalu pilih monetisasi nanti di sana. Nah teman-teman lihat untuk peraktifkan iklannya. Jadi di sini tidak bahas lagi karena saya sudah bahas pada konten saya sebelumnya. Ataupun teman-teman bisa masuk dengan cara login. Kemudian login ke Google AdSense. Seperti ini. Kemudian klik iklan. Kemudian pilih menu iklan. Kemudian yang keempatnya adalah display. Kemudian berikan nama iklan. Jika teman-teman mau membuat sendiri iklan tersebut. Nah nanti di sana teman-teman cek kembali apakah ada yang salah ataupun tidak. Nanti biasanya kalau misalnya pun salah atau tidak. Itu akan ketika kita membuat secara sendiri. Maka akan notifikasinya akan selalu muncul di email. Jadi kalau saya biasanya membuat secara otomatis. Jadi biar pihak YouTube atau Onset saya akan membuat iklan tersebut. Nah itu dia teman-teman. Mungkin kurang lebih ya. Kurang lebih nanti dia itu seperti ini teman-teman. Di iklan ini nanti dia itu akan tercintang. Tercintang. Sama seperti di metode pembayaran. Apabila itu sudah lukas semua dan sudah cocok. Maka dia akan tercintang. Platform situs dari channel YouTube di Google AdSense adalah ketika kita menghubungkan situs kita itu ke Google AdSense. Jadi nanti dia itu seperti ini ya kurang lebih ya. Jadi ketika kita menghubungkannya itu apakah ada yang salah atau tidak. Nah itu nanti teman-teman harus ngecek lagi, ngecek ulang. Itu tidak ribet. Biasanya kalau tentang menautkan atau menghubungkan situs ini akan selalu muncul di email. Di email ataupun di notifikasi di dashboard Google AdSense tersebut. Makanya teman-teman saya sarankan agar selalu membuka emailnya ini. Jadi biasanya kalau ada kesalahan itu teman-teman dia itu bisa akan muncul. Akan selalu muncul di email kita. Nah seperti ini saya akan dikasih contoh. Kemarin ada. Nah ini. Ini pemberitahuan tentang lini masa saya aja akan selalu dikasih tahu oleh pihak YouTube. Nah kemudian ada kemarin yang harus saya perbaiki sama saya itu di blog saya. Nah ini teman-teman. Terima kasih telah mengikuti situs saya telah saya kirim. Namun masih ada kesalahan nanti saya bahas setelah ini karena ini merupakan juga platformnya. Platform host situs. Nah ini tim kami sudah meninjau situs Anda tetapi setelah Anda belum siap untuk menampilkan iklan. Nah makanya tadi saya bilang kalau misalnya ada teguran atau ada pemberitahuan itu selalu dikirimkan lewat email kita. Dan kebanyakan kalau platform host situs itu tidak memberikan detail seperti ini. Ya buka halaman situs. Jadi kalau saya itu ini enak ketika kita ada permasalahan. Jadi kita langsung ditunjukkan apa namanya itu cara memperbaikinya. Jadi seperti ini. Saya tinggal masuk di sini dan saya ikuti laka-laka seterusnya. Nanti setelah ini saya akan bahas. Nah kemudian teman-teman itu merupakan bagian dari platform host situs yang perlu Anda cek bila ada notifikasi atau pemberitahuan kepada teman-teman. Karena itu sangat penting sekali untuk segera diperbaiki. Nah yang terakhir ke teman-teman. Merupakan platform host situs dalam kemungkinan bisa terjadi di sebuah situs yang kita tambahkan. Nah ini situs yang saya tambahkan. Nah untuk platformnya itu bisa terjadi seperti ini ketika kita menambahkan situs. Nah ketika kita menambahkan situs itu maka ada beberapa hal yang perlu kita ketahui atau yang perlu benar-benar kita pahami. Jadi diantaranya adalah yang berkaitan dengan platform itu adalah diantaranya yaitu di iklan. Nah ini dia. Nah kita pastikan bahwa untuk kode yang telah dimuat ini benar-benar harus masuk di HTML blog kita itu. HTML itu bukannya di sini. Di sini. Nah ini dia. Kemudian kode tersebut sudah masuk ke tata letak. Ya. Ke tata letak. Tata letak. Tata blok kita. Nah. Setelah itu nanti semuanya sudah bisa. Maka di. Teman-teman lihat di klip penghasilan. Kemudian lihat PUB-nya itu. Apakah sama. Ya sama kodenya itu dengan. Kodenya yang ada di. Adsonis Anda. Jadi kalau sudah semuanya sama. Maka. Mudah-mudahan yang menjadi platform itu bisa akan teratasi dan. Menjadi baik. Ya. Kemudian untuk menimpalkan kode iklan maupun untuk. Blog itu bisa diakses dengan baik. Jadi saya tidak panjang lebar saya membahas di sini. Jadi saya. Karena saya telah membuat videonya pada sebelum-sebelumnya. Demikian teman-teman. Tips dari platform host situs. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali. Salam sukses.